Mungkin jadi masalah banyak orang adalah tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK Dari 4 tahun menjadi 5 tahun Nah, dari kacamata ICW, kenapa harus ditambah masa jabatan pimpinan KPK? Atau 4 tahun tidak cukup? Ya, ada beberapa poin ya Mas Yang pertama, tentu perpanjangan itu harus ada argumentasinya Kalau kita melihat realita hari ini Praktis tidak ada prestasi apapun yang bisa ditorehkan oleh pimpinan periode Atau di bawah komando Firly Bahuri Dengan kondisi penelitian korupsi hari ini Yang ada justru kewenangan kelembagaan itu Yang sudah melemah karena ada undang-undang KPK baru Semakin kacau balau selama 4 tahun mereka memimpin Dan juga ada poin yang janggal dibalik putusan itu Putusan itu mengatakan Satu periode kepemimpinan Presiden dan DPR Itu tidak boleh memilih dua kali pimpinan KPK Kalau kita cermati Berarti jikapun ditambah satu tahun Yang memilih masih Pak Jokowi Dan masih DPR saat ini Sehingga kami tidak memahami bagaimana konstruksi logika Di dalam putusan MK tersebut Terima kasih telah menonton!